Hai Gadgetizen, ketemu lagi bareng Mbak Gadget di channel Youtube GadgetEmpire. Di video ini Mbak Gadget mau unboxing dan review dua speaker bluetooth keren dari Audiobank. Ini dia Audiobank Sonic L dan Sonic XL. Eps, jangan di skip dulu ya, karena di video ini Mbak Gadget mau kasih kalian info spesifikasi, fitur, experience, dan gak ketinggalan, kekurangan, dan kelebihan kedua speaker ini. Gak pake lama, langsung aja kita unboxing yuk! Oke, yang pertama Mbak Gadget mau unboxing Audiobank Sonic L. Kalian bisa lihat nih, disini. Ini udah suasana party banget kan? Pasti kalau suasana party membutuhkan speaker yang menggelegar. Nanti kita akan coba juga nih, speaker-nya menggelegar gak? Bisa gak buat party? Nah, kita akan unboxing dulu ya. Tada! Boxnya udah kosong, kita singkirkan dulu ya, karena gede banget. Kartu garansi kabel power-nya, jadi kabel power-nya terpisah. Kabel power-nya sekitar 1,5 meter. Nah, seperti ini penampakannya. Wah, first impression dari build quality-nya, aku suka banget. Build quality-nya itu bagus, bagus banget. Kabel power-nya itu bagus, bagus banget kelihatan seperti speaker mahal. Berhubung Mbak Gadget penasaran, langsung aja kita nyalakan ini speaker. Nah, ini tandanya, ini bluetooth-nya lagi aktif dan mencoba untuk pairing. Nah, ketika volume-nya dibesar atau dikecilin, lampunya juga ikut, lampu lingkaran sini juga ikut membesar dan mengecil. Nah, karena di sini ada tombol bass boost, aku akan coba nih tombol bass boost-nya. Karena ketika kita pencet tombol bass boost-nya, lebih bikin musik menggelegar. Kita akan coba. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi, ketika tadi bass boost-nya diaktifkan, itu lebih terasa dengung, lebih menggelegar. Oke, jadi Gadgetizen, bagaimana menurut kalian mengenai Audiobank Sonic L ini? Walaupun kecil, tapi suaranya menggelegar. Dari segi ukuran, Audiobank L punya tinggi 34 cm dan bobotnya hanya 3,9 kg. Meskipun ringan, speaker ini cukup powerful loh. Speaker Drive Sonic L menggunakan subwoofer berukuran 5,25 inch dan 1 tweeter. Output power-nya 60 Watt dan baterainya tahan hingga 5 jam pemakaian. Di bagian atasnya, kita bisa menemukan beberapa tombol kontrol seperti mikrofon volume plus dan minus, tombol bluetooth dan fitur TWS, tombol previous dan next, master volume control, tombol bass boost, tombol power, tombol pengaturan lampu, serta tombol play and pause. Terdapat juga lampu indikator baterai di bagian atasnya ini. Di belakang, terdapat beberapa port input seperti power kabel port USB, 3,5 mm audio jack input, serta port microphone input. Audiobank Sonic L ini menggunakan konektivitas Bluetooth 5.0 terbaru dan terdapat fitur TWS untuk menghubungkan dua speaker yang sama menjadi sepasang stereo speaker yang bisa memutar musik berbarengan. Ini cocok banget buat kalian yang suka ngumpul-ngumpul sama teman-teman untuk ya have fun bareng-bareng, joget-joget bareng di kamar gitu ya kan atau di taman, rumah, belakang rumah ya kan bukan hanya untuk indoor yang suka piama party gitu sama teman-teman tapi untuk kalian yang hobinya camping dan glamping ini juga cocok karena dia bisa indoor dan bisa outdoor tapi kalau kalian kurang puas sama Sonic L ini kalian bisa coba ke Sonic XL langsung aja kita unboxing kalau tadi yang L sekarang Mbak Gadget kasih seri yang XL seri yang XL itu seri yang lebih besar namanya juga XL ya udah pasti extra large tadi kan L doang large sekarang extra large ini dia Sonic XL kalau tadi di boxnya yang L itu kan suasana party ya kan kalau di box yang XL ini suasana konser bayangin tuh speaker konser segede-gede gaban ya kan nah ini mungkin segede gaban juga begitu buka sama kayak tadi aku langsung dapat buku kartu garansi ini abisonic XL ini kartu petunjuk penggunaannya tuh terus ini tetep dapat kabel power wuuu beneran gede banget wuuu eh tuh wah aku dapet baju di dalemnya udah kosong ya tadaaa ini gede banget tapi bener loh kan aku udah pernah coba review beberapa speaker speaker portable yang bisa dibawa-bawa seperti ini juga first impressionku untuk audio bank ini adalah build quality nya bagus banget audio bank XL punya tinggi 55 cm dan bobotnya hanya 8,4 kg cukup besar dan berat ya tapi masih oke kok buat dipindah-pindahkan atau dibawa speaker driver Sony XL menggunakan setup 2 subwoofer berukuran 6,5 inch dan 2 tweeter output powernya 60 watt dan baterainya tahan hingga 8 jam pemakaian semua tombol kontrol dan input ada di bagian atas terdapat beberapa tombol kontrol seperti terdapatnya mikrofon volume kontrol dan baterai indikator di bagian depan di tengah terdapat 7 tombol yaitu tombol power bluetooth light previews play pause next serta bass boost di seri Sonic XL ini juga terdapat kontrol untuk mengatur volume gitar dan echo pada mikrofon beberapa input juga ditempatkan di bagian atas terdapat gitar input di sebelah mikrofon input ada juga port USB line in dan line out di bagian atasnya Sonic XL juga menggunakan versi bluetooth 5.0 serta fitur TWS stereo juga bisa diaktifkan langsung kita coba ya wuuuuhhh beda banget Suatu hal yang bikin mbak Gadget terkesan dari kedua speaker ini adalah portabilitasnya. Sonic L dan Sonic XL sama-sama dilengkapi dengan handle yang kokoh. Jadi gampang dipindahkan dan dibawa-bawa. Dibawa turun tangga kayak gini juga gampang dan gak berat. Bahkan yang Sonic L ini bisa juga loh dibawa ngedance kayak gini. Meskipun portable, big quality dari desainnya ini terasa kokoh banget. Ya, sekalian bisa ngadain dance party kayak gini kapan aja dan dimana aja. Siang oke apalagi kalau malem. Lebih oke lagi karena dua speaker ini punya lampu RGB yang keren. Efek lampunya ada di bagian softwoofer dan lampunya ini bisa bergerak mengikuti irama musik. Kita bisa memilih beberapa mode lampu RGB dengan menekan tombol lampu yang ada di control panel di bagian atas speaker. Di Audio Bank XL, efek lampunya terlihat lebih hidup dengan dua lampu yang mengitari softwoofernya plus tambahan flashlight warna putih di bagian atas dan bawah. Efek lampu ini juga menambahkan kesan party vibes. Tapi kalau lagi pengen santai dan digunakan tanpa lampu, bisa dimatiin kok. Nah, yang juga oke banget, latensi Bluetooth dari kedua speaker ini rendah banget. Jadi kalau mau pakai buat nonton film di TV, smartphone, atau tablet, gak ada masalah dengan delay suara yang bikin experience nonton berkurang. Jadi, buat siapa sih Audio Bank Sonic L dan Sonic XL ini? Kalau kalian suka party di rumah atau apartemen, camping, glamping, atau pengen nongkrong di villa sambil dengerin suara musik yang powerful. Nah, kedua speaker ini wajib banget masuk wishlist kalian. Sonic XL ini cocok buat kalian yang ingin suara lebih besar dan fitur tambahan seperti input gitar. Jadi, bisa buat portable live music juga. Sedangkan untuk Sonic L ini lebih compact dan portable, tapi tetap punya kualitas suara yang menggelegat. Jadi, apa aja kelebihan dan kekurangan dari Audio Bank Sonic L dan XL ini? Menurutin bagi aja kelebihan dari kedua speaker ini diantaranya adalah Pertama, portabilitasnya tinggi. Kedua speaker ini punya handle yang kokoh jadi gampang dibawa kemana-mana. Yang kedua, desainnya premium dengan gear metal yang kuat dan finishing plastik molding yang halus. Keduanya terlihat dan terasa solid. Ketiga, adanya fitur true wireless stereo. Jadi, kita bisa firing dua speaker jadi stereo kiri dan kanan. Cocok buat party atau acara outdoor. Keempat, konektivitasnya. Selain Bluetooth, kalian juga bisa pakai USB, AUX, bahkan untuk Sonic XL ada input gitar. Dan yang kelima, daya tahan baterainya. Sonic XL bisa tahan sampai 8 jam dan Sonic L sampai 5 jam tanpa kabel. Dan kekurangannya, menurun bagi aja dari sisi fiturnya ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan untuk produk audio bank kedepannya. Yaitu fitur bass boost saat diaktifkan, terutama di Sonic L. Mid and high frekuensinya sedikit tenggelam, terutama saat mendengarkan lagu dengan heavy bass. Secara default, speaker ini adalah mono speaker ya. Jadi, kalau ingin suaranya stereo, kalian harus beli dua unit dengan tipe yang sama untuk menggunakan fitur true wireless stereo-nya. Dan yang ketiga, untuk lampu RGB di seri Sonic XL ini memang nambah party fight ketika diaktifkan. Tapi lampu flash yang diaktifkan ketika bass boost dinyalakan, buat bagi aja cukup mengganggu malah. Jadi, rame banget gitu kesannya. Tapi balik lagi ke selera ya, buat yang suka party dengan gelap klip lampu flash, justru ini malah jadi hal yang keren. Buat kalian yang tertarik buat beli, langsung aja cek link yang ada di deskripsi video. Jangan lupa juga buat di like, komen, dan subscribe channel ini untuk dapetin update soal gadget terbaru lainnya. Thank you Gadgettizen, udah nonton sampai habis. Mbak Gadget pamit dulu, sampai ketemu di video review berikutnya. Daaah! Sub indo by broth3rmax